Zuawan diam-diam memperhatikan tongkat emas dan kodok ungu itu menyatu. Kemudian, ia menyadari bahwa benda yang terbentuk itu masih seekor kodok. Selain itu, itu adalah kodok yang seluruh tubuhnya memancarkan warna ungu emas. Tekanan yang mengerikan meledak dari katak ungu emas, membentuk badai tekanan yang mengerikan. Badai itu menyapu dan menyerang Zuawan, menyebabkan Zuawan mengerang dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian, katak ungu emas menarik kembali tekanannya. Dengan satu lompatan, ia mendarat di bahu Zuawan. Sungguh tekanan yang kuat. Namun, meski begitu, katak ungu emas masih belum berhasil maju menjadi prajurit astral tingkat tiga. Zuawan sedikit kecewa. Setelah katak ungu emas menyatu dengan tongkat emas, ia bersinar dengan cahaya baru dan menjadi katak ungu emas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Auranya memang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, tetapi dia tahu bahwa katak ungu emas masih jauh dari menjadi prajurit astral tingkat dua. Saat ini, dia hanya berada di puncak prajurit astral tingkat dua. Zuawan mengeluarkan gelang es. Ini adalah sesuatu yang diambilnya dari tetua Ying Yan. Itu juga prajurit astral tingkat dua. Dia tahu bahwa setelah menyatu dengan gelang es ini, katak ungu emas seharusnya bisa dengan lancar naik ke prajurit astral tingkat tiga. Namun, dia agak ragu apakah dia bisa menekan katak ungu emas setelah transformasinya. Bagaimanapun, tekanan yang dilepaskan oleh katak ungu emas sudah agak tak tertahankan baginya. Jika itu benar-benar maju ke prajurit astral tingkat tiga, dia memang agak khawatir. Lupakan, mari kita bersatu dulu. Zuawan teringat kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, dan matanya menampakkan ekspresi kejam. Orang tua berjubah hitam itu berkata, empat klan besar akan segera bergabung untuk menyerang sekolah kenaikan, dan sekolah kenaikan juga telah mencapai momen hidup dan mati. Setelah sekolah Ascension dikalahkan, mereka pasti tidak akan membiarkan Zuawan pergi. Oleh karena itu, jika Zuawan ingin mengatasi krisis ini, ia hanya bisa meningkatkan katak ungu emas menjadi prajurit astral tingkat tiga. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, tatapan mata Zuawan menunjukkan ekspresi yang penuh tekat. Dia memasukkan indera ilahinya ke dalam gelang es. Artifak spirit world milik gelang es itu adalah wilayah bersalju. Di mana-mana ditelan oleh badai salju yang menghancurkan dunia. Di tengah badai salju yang paling dahsyat, seekor macan tutul salju melesat cepat. Ia diam dan secepat kilat. Dalam sekejap mata, macan tutul salju bergerak seperti kilat dan muncul di atas Zuawan. Badai salju yang mengerikan menjadi semakin mengerikan. Macan tutul salju menatap Zuawan, matanya dipenuhi dengan kesombongan. Sepertinya itu orang lain. Manusia, kau tahu aturannya. Tunduklah padaku dan aku akan memberimu kekuatan. Selama kamu patuh di masa depan, kamu akan memiliki kekuatan tanpa batas. Kata macan tutul salju dengan tenang. Namun, Zuawan tersenyum dan berkata, seorang artefak roh prajurit astral tingkat dua berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu di hadapanku. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Wajah macan tutul salju tiba-tiba menjadi gelap. Ia meraung, dan badai di sekitarnya menjadi semakin menakutkan dan ganas. Seperti bila es, ia menebas tubuh Zuawan, seolah-olah ingin memotong seluruh tubuh Zuawan menjadi beberapa bagian. Zuawan tidak berekspresi. Dia mengeluarkan batu kata tertinggi. Riak-riak ungu yang luar biasa menyebar, dan badai di sekitarnya benar-benar terkoyak oleh energi ungu misterius ini. Ekspresi macan tutul salju berubah. Ia menatap batu kata tertinggi di depan Zuawan dengan ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang terkandung dalam batu kata besar. Fluktuasi ini terlalu mengerikan. Cukup untuk mencabik-cabiknya. Apa benda ini? Kamu. Macan tutul salju mundur beberapa ribu meter dan menatap Zuawan dengan ketakutan. Aku di sini untuk menaklukkanmu. Kirim. Suara Zuawan terdengar tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, batu kata tertinggi berubah menjadi bayangan ungu. Batu itu menembus kehampaan dan menghantam tubuh macan tutul salju dalam sekejap mata. Semenjak batu kata tertinggi menyerap aura primordial di lubang surgawi, kekuatannya meningkat pesat. Batu itu dapat dengan mudah menekan roh artefak prajurit astral tingkat dua. Macan tutul salju ini mirip dengan roh artefak dari tongkat pendek emas. Bagaimana mungkin itu bisa menandingi batu kata tertinggi? Benar saja, saat batu kata tertinggi menghantam tubuh macan tutul salju, energi ungu yang mengerikan meledak. Macan tutul salju terus melolong, tetapi pada akhirnya, energi itu diserap oleh batu kata tertinggi. Ketika Zhuowen perlahan membuka matanya, dia melihat gelang es dan katak emas ungu telah menyatu lagi. Lebih tepatnya, katak emas ungu membuka mulutnya dan menelan gelang es itu dalam satu tegukan. Setelah katak emas ungu bersendawa, ia perlahan menutup matanya dan tertidur lelap untuk mencerna gelombang energi gelang es dan tongkat pendek emas. Zhuowen, di sisi lain, tertawa getir dan jatuh di samping katak emas ungu. Energi yang dikonsumsi oleh batu kata tertinggi untuk menyatu dengan prajurit astral semuanya diambil dari tubuh Zhuowen. Bergabung dengan dua prajurit astral tingkat dua sekaligus menghabiskan terlalu banyak energi. Itu hampir menghabiskan semua energi Zhuowen. Ketika Zhuowen jatuh ke tanah, batu kata tertinggi melonjak dengan energi ungu misterius. Batu itu berputar di sekitar lubang kecil tempat dia berada, membentuk penghalang pelindung berwarna ungu. Tetua berjubah hitam itu tampaknya merasakan sesuatu. Dia melompat keluar dari ruang batu dan melihat lubang kecil tempat Zhuowen berada. Lubang itu dikelilingi oleh energi ungu misterius. Ini, apa yang terjadi? Tetua berjubah hitam itu bergegas menuju lubang kecil tempat Zhuowen berada dan meninjunya. Kemudian, dengan rangan teredam, dia benar-benar terdorong oleh penghalang energi ungu dan mengalami cedera ringan. Energi macam apa ini? Aneh sekali. Penatua berjubah hitam itu menatap bola energi ungu yang mengelilingi lubang kecil itu dengan bingung, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berada di tahap tengah tahap transformasi lima elemen dan dianggap sebagai ahli puncak di Provinsi Ji. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap energi ungu ini dan bahkan terluka karenanya. Tetua berjubah hitam itu tidak melanjutkan serangannya. Dia tahu bahwa energi ungu aneh ini pasti berhubungan dengan Zhuowen. Mungkin energi itu melindungi Zhuowen agar tidak diganggu. Anak ini, Zhuowen, benar-benar membuatku semakin terkejut. Tetua berjubah hitam itu bukan orang bodoh. Dia sudah tahu bahwa Zhuowen punya rahasia. Namun, tidak seperti keluarga Namong dan Murong, dia tidak berencana untuk menangkap Zhuowen, mengorek rahasianya, dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia dengan tulus menganggap Zhuowen sebagai muridnya dan memperlakukannya dengan tulus. Saya harap anak ini segera menyelesaikan kultifasinya. Kita harus mengirimnya pergi dari Provinsi Ji sebelum keempat keluarga bangsawan tiba. Tetua berjubah hitam itu menatap khawatir ke arah lubang kecil tempat Zhuowen berada. Meskipun Zhuowen menolak meninggalkan Sekte Ascension, tetua berjubah hitam itu masih khawatir. Dia berencana untuk memaksa Zhuowen pergi dengan paksa. Akan tetapi, sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, tetua berjubah hitam itu hanya bisa menunggu dalam diam. Waktu berlalu dan tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Empat keluarga bangsawan di Provinsi Ji telah menyiapkan pasukan kultifator mereka dan berkumpul di dekat keluarga Namong, yang paling dekat dengan Sekte Ascension. Kepala keluarga Namong, Namong Haogan, berjalan ke panggung tinggi di depan pasukan pembudidaya. Ada tiga orang lainnya berdiri di platform tinggi. Mereka adalah kepala keluarga Murong, Murong Ding Shen, kepala keluarga Bei Chen, Bei Chen Yuan, dan kepala keluarga Dong Fang, Dong Fang Yan. Haha, hari ini akhirnya tiba. Setelah menghancurkan Sekte Ascension dan mengambil benda itu, kita akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan lima sekte lainnya. Kata Bei Chen Yuan dengan gembira. 3782 Murong Ding Shen berkata, Patriark Namong, jangan khawatir. Kami tahu betapa seriusnya situasi ini. Kami akan bekerja sama dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Bei Chen Yuan dan Dong Fang Yan menganggup dan berjanji pada Namong Haogan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah. Kita harus segera mengakhiri pertempuran untuk mengalahkan Sekte Ascension. Kekuatan utamanya bukanlah kita atau pasukan kultifator. Saya yakin kalian semua mengerti. Kata Namong Haogan. Murong Ding Shen, Dong Fang Yan, dan Bei Chen Yuan saling memandang dan mengangguk. Patriark Namong, jangan khawatir. Kami sudah memberi tahu para leluhur kami. Patriark keluarga Murong akan mengambil tindakan. Kepala keluarga Dong Fang juga akan mengambil tindakan. Patriark keluarga Bei Chen akan melakukan hal yang sama. Namong Haogan tersenyum senang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, begitu pula dengan keluarga Namong. Dengan aksi para leluhur, Sekte Ascension akan hancur. Pria tua berjubah hitam itu berdiri berjaga di atas kawah dan memandang kawah kecil tempat Zuawan berada. Energi ungu masih berputar di sekitar kawah. Energi ungu itu seperti asap. Energi itu bergerak-gerak dan membentuk perisai setengah lingkaran berwarna ungu. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia telah berjaga di sini selama tiga bulan. Namun, Zuawan tidak keluar selama tiga bulan ini. Perisai ungu itu masih ada. Selama periode ini, lelaki tua berjubah hitam mencoba menghancurkan perisai ungu dan menerobos masuk. Sayangnya, itu selalu berakhir dengan kegagalan. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu merasakan fluktuasi kuat Arai Dao yang menyebar ke seluruh Sekte Ascension. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melihat fluktuasi Arai Dao yang mengerikan di area tempat Sekte Ascension berada. Itu adalah pegunungan pelindung Sekte Ascension. Hmm, Li Yuan Feng membuka susunan gunung pelindung. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan tidak senang. Dia tidak tahu mengapa Li Yuan Feng membuka formasi gunung pelindung. Patriark, ini buruk. Keluarga Namong, keluarga Murong, keluarga Beichen, dan keluarga Dongfang telah bergabung untuk menyerang Sekte Ascension. Li Yuan Feng berkata dengan cemas saat dia memimpin sekelompok petinggi Sekte Ascension menuju lubang pembuangan. Meskipun suaranya tidak keras, dia tahu bahwa dengan kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu, dia pasti dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Empat klan besar memang menyerang. Pria tua berjubah hitam itu mendesah pelan. Dia melihat sekali lagi ke lubang kecil tempat Suawan berada. Kemudian, dia melompat keluar dari lubang dan tiba di depan Li Yuan Feng dan yang lainnya. Ketika Li Yuan Feng dan yang lainnya melihat lelaki tua berjubah hitam itu keluar, kepanikan di wajah mereka meredah. Seolah-olah mereka telah berpegangan pada sedotan penyelamat hidup. Leluhur, Anda memberitahu kami sebelumnya bahwa keempat keluarga bangsawan akan bergabung untuk menyerang Sekte Ascension. Anda seharusnya memiliki tindakan balasan, bukan? Li Yuan Feng bertanya dengan mendesak. Tetua berjubah hitam itu tidak menjawab Li Yuan Feng secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Yuan Feng, apakah kamu sudah memberitahu empat sekte lainnya tentang masalah ini? Li Yuan Feng tersenyum pahit dan berkata, Aku sudah memberitahu mereka, tetapi selain balasan sopan dari Kuil Tianhai, tiga sekte lainnya tidak membalasku sama sekali. Sialan, kita semua adalah lima sekte. Kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama, tetapi mereka malah mengabaikan Sekte Ascension kita. Para tetua lainnya juga sangat marah dan mengutuk keempat sekte lainnya. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Meskipun kita semua adalah lima sekte, sekte kenaikan kita hanyalah yang terlemah dari lima sekte. Selain itu, kita selalu terisolasi. Dapat dimaafkan bahwa empat sekte lainnya tidak datang untuk membantu kita. Li Yuan Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa bertarung sampai mati, ucap lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara berat. Ketika Li Yuan Feng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar. Ketika formasi gunung pelindung diaktifkan, mereka melihat barisan pasukan sekutu empat klan besar dari jauh. Itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh sekte kenaikan mereka. Ini adalah kekalahan tanpa ketegangan. Jika ada yang takut, kalian bisa mundur sekarang dan menyerah kepada pasukan sekutu empat klan besar. Mungkin mereka akan membiarkan kalian hidup. Tria tua berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Li Yuan Feng dan yang lainnya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Tidak, aku adalah pemimpin sekte dari sekte Ascension. Ketika sekte Ascension berada dalam situasi hidup dan mati, aku akan hidup dan mati bersama sekte Ascension. Li Yuan Feng berkata dengan keras. Di bawah pengaruh kata-kata Li Yuan Feng, sekelompok petinggi yang mengikuti di belakang Li Yuan Feng memperlihatkan ekspresi yang penuh tekat. Mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk hidup dan mati bersama sekte Ascension. Tria tua berjubah hitam itu mengangguk. Ada sedikit rasa lega di matanya. Walaupun Li Yuan Feng sangat mengecewakannya dalam masalah Zhuawan, dia sangat puas dengan kinerja Li Yuan Feng dalam situasi hidup dan mati ini. Lelaki tua berjubah hitam itu kembali menatap kawa itu. Di sana, di kawa kecil tempat Zhuawan berada, perisai umu itu masih ada. Apakah pasukan pembudidaya sekte Ascension sudah siap? Tria tua berjubah hitam itu menoleh ke Li Yuan Feng dan bertanya dengan suara yang dalam. Leluhur, kami sudah siap sejak lama. Kami hanya menunggumu, kata Li Yuan Feng. Baiklah, kalau begitu ikuti aku ke gerbang gunung. Tria tua berjubah hitam itu memimpin kelompok itu dan bergegas ke gerbang gunung sekte Ascension. Di alun-alun besar di belakang gerbang gunung, pasukan pembudidaya sekte Ascension berkumpul dengan cara yang megah. Di luar formasi besar gerbang gunung, pasukan sekutu empat keluarga bangsawan agung tengah mengamati sekte kenaikan yang besar dengan penuh permusuhan. Di depan pasukan sekutu, ada binatang aneh besar yang melayang di udara. Ada empat sosok berdiri di atas kepala binatang aneh itu. Keempat toko ini tentu saja adalah pemimpin keluarga dari empat keluarga besar. Apakah kamu leluhur sekte kenaikan, leluhur Zhe Yang? Ketika lelaki tua berjubah hitam itu membawa Li Yuan Feng dan yang lainnya ke gerbang gunung, Namong Haogan melihat lelaki tua berjubah hitam itu dan tersenyum. Kalian berempat tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Minta leluhur kalian untuk keluar. Wajah Zhe Yang muram, suaranya sekeras guntur, suaranya bergema di seluruh sekte Ascension dan menyebar, menakuti banyak burung yang lewat. Murong Ding Shen tersenyum sinis dan berkata, kau akan segera melihat mereka. Tidak perlu terlalu cemas. Hentikan omong kosongmu. Kita bicara setelah kita menghancurkan susunan gunung pelindung. Bei Chen Yuan mendengus. Kempatnya membentuk segel tangan dan binatang aneh besar di bawah kaki mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kemudian, binatang aneh itu menghantam gerbang gunung sekte Ascension. Zhe Yang menatapnya dengan dingin. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa binatang aneh itu baru berada di tahap akhir alam transformasi Dewa Kosong. Bahkan jika binatang aneh itu menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak akan mampu menghancurkan pegunungan pelindung sekte Ascension. Namun, yang mengejutkan Zhe Yang, pegunungan pelindung sekte kenaikan berhenti ketika binatang aneh itu menyentuh gerbang gunung. Kemudian, binatang aneh itu menghantam tubuh Zhe Yang. Kemudian, tubuh besar binatang aneh itu mulai membengkak dengan cepat. Akhirnya, ia meledak. Saat Zhe Yang ditelan oleh ledakan itu, dia memandang Li Yuan Feng dan yang lainnya di belakangnya. Dia melihat Li Yuan Feng dan yang lainnya sudah jauh dari gerbang gunung. Mereka menatapnya seolah-olah dia orang asing. 3.783 Ledakan Sebuah ledakan dahsyat terdengar di depan gerbang gunung sekte Ascension. Kemudian, api berwarna merah darah membumbung tinggi ke langit, membentuk pilar berwarna merah darah yang dapat menembus langit. Li Yuan Feng membawa beberapa tetua bersamanya dan dengan cepat bergegas keluar dari gerbang gunung, tiba di depan Namong Haogan, Murong Ding Shen, dan para patriark lainnya. Setelah binatang buas yang bermutasi itu menghancurkan diri sendiri, keempat leluhur itu pergi tepat waktu dan mengambil sebuah kapal suci. Kempatnya kini berdiri di geladak. Li Yuan Feng memberi salam kepada keempat leluhur. Li Yuan Feng membawa beberapa tetua bersamanya dan mendarat di dek kapal dewa. Dia berlutut dengan hormat di depan keempat leluhur dengan ekspresi yang sangat hormat. Di dalam sekte Ascension, para tetua yang tersisa dan pasukan pembudidaya yang berkumpul di alun-alun semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Li Yuan Feng akan berpindah pihak di saat yang paling genting. Pemimpin sekte Li, kau, benar-benar tidak tahu malu. Tetua Yuki berdiri di depan pasukan kultifator sekte Ascension. Dia mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke arah Li Yuan Feng dan sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar. Para tetua lainnya selain tetua Yuki juga mulai mengkritik Li Yuan Feng satu demi satu. Li Yuan Feng melirik tetua Yuki dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, Pemenang mengambil semuanya. Pemenang mengambil semuanya. Semua orang, kalian dapat melihat bahwa keempat keluarga besar telah bergabung dan keempat sekte lainnya tidak memberikan bantuan. Sekte Ascension kita terisolasi dan tidak berdaya. Jika kita melawan sampai akhir, hanya kehancuran yang menanti kita. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Daripada mati sia-sia, mengapa kita tidak menyerah kepada empat keluarga besar dan memohon agar nyawa kita diampuni. Ledakan Tepat saat Li Yuan Feng selesai berbicara, ledakan berwarna darah yang mengerikan di depan gerbang gunung sekte Ascension secara bertahap dikompresi oleh energi lain. Pada akhirnya, energi ledakan itu musnah. Zhu Zeyang perlahan melangkah keluar dengan ekspresi muram. Dia menatap dingin ke arah Li Yuan Feng yang sedang berlutut di depan keempat leluhur di dek kapal dewa. Li Yuan Feng juga merasakan tatapan mata Zhu Zeyang yang penuh dengan niat membunuh. Jantungnya bergetar dan dia buru-buru menghindari tatapan mata Zhu Zeyang. Patriark, Patriark baik-baik saja, dia sungguh kuat. Pasukan kultifator yang awalnya bingung, terkejut senang ketika melihat Zhu Zeyang muncul. Ini juga sedikit menghilangkan kabut di hati mereka. Zhu Zeyang perlahan mendarat di depan gerbang gunung. Dia menatap Li Yuan Feng dan berkata dengan minat yang memudar, Li Yuan Feng, kau mengecewakanku. Mulai hari ini, kamu, Li Yuan Feng, bukan lagi penguasa sekte Ascension. Kamu telah dikeluarkan dari sekte Ascension. Seluruh tubuh Li Yuan Feng bergetar. Dia segera berdiri, berbalik, dan menatap Zhu Zeyang di depan gerbang gunung. Dia berkata dengan suara yang dalam, leluhur, sekte Ascension akan segera dihancurkan. Apa gunanya aku menjadi master sekte? Saya sarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Mustahil bagimu untuk menghentikan kekuatan gabungan dari empat keluarga besar. Tetua Yuki tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dingin, Li Yuan Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Sebagai master sekte Ascension, kau benar-benar memimpin dalam penyerahan diri kepada musuh. Kau bahkan menasihati Patriark untuk menyerah. Kau bahkan tidak peduli dengan harga dirimu. Lagi pula, apa hakmu untuk membujuk leluhur? Li Yuan Feng melirik dingin ke arah Tetua Yuki dan berkata kepada keempat leluhur, Empat leluhur, Tetua Yuki memiliki akar air spiritual dan kultivasinya tidak buruk. Setelah kita mengalahkan sekte kenaikan, kalian berempat harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya hidup-hidup. Dia adalah kuali kultivasi terbaik dan akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian. Murong Ding Shen tersenyum tertarik dan menatap Tetua Yuki dengan tatapan membara. Dia terus mengamatinya, menyebabkan Tetua Yuki merasa tidak nyaman. Tiga leluhur lainnya juga menatap Tetua Yuki dengan tatapan aneh. Oh, benar juga. Murid Tetua Yuki, Lu Miao Zen, juga memiliki akar air spiritual. Sepasang guru dan murid ini memiliki kualitas terbaik. Keempat leluhur tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Li Yuan Feng tertawa nakal. Li Yuan Feng, kamu. Tetua Yuki sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Li Yuan Feng sebenarnya sangat hina dan tidak tahu malu. Cukup. Zhu Zeyang berteriak dingin. Ia menatap Li Yuan Feng dan berkata, Sekte Ascension benar-benar menghasilkan sampah yang hina dan tak tahu malu sepertimu. Ini benar-benar kemalangan Sekte ini. Hari ini, saya akan membersihkan Sekte untuk Sekte Ascension. Dengan itu, Zhu Zeyang melangkah maju dan melesat ke arah kapal dewa dalam sekejap mata seperti bintang jatuh. Wajah Li Yuan Feng sedikit berubah. Dia merasa bahwa aura mengerikan Zhu Zeyang terutama ditujukan padanya. Aura ini terlalu mengerikan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Keempat leluhur di De tidak lebih baik. Kultivasi mereka sama dengan Li Yuan Feng dan mereka hanya berada di puncak alam transformasi dewa kosong. Di depan Zhu Zeyang, yang berada di tahap tengah alam transformasi lima elemen, mereka seperti semut. Zhu Zeyang dapat membunuh mereka semua dengan jentikan tangannya. Ledakan. Ledakan. Namun, saat Zhu Zeyang hendak mencapai kapal dewa, empat serangan yang sangat mengerikan menyapu dari belakang kapal dewa dan meledak ke arah Zhu Zeyang. Wajah Zhu Zeyang sedikit berubah. Dia merasakan bahaya yang sangat kuat dari keempat serangan itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti bergerak maju dan terbang mundur. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan kekuatan yang lebih mengerikan untuk memblokir empat serangan di depannya. Ledakan. 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 Empat suara tumpul meledak di depan Zhu Zeyang. Kemudian, Zhu Zeyang mendengus dan mendarat di kedalaman pegunungan Naga Langit di luar Sekte Ascension. Kepala Keluarga. Petik 2. Petik 2. Banyak murid dan tetua di Sekte Ascension tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Ketika Zhu Zeyang terlempar ke kedalaman pegunungan Naga Langit, ruang di belakang kapal dewa memang terdistorsi. Kemudian, empat sosok perlahan keluar dari ruang terdistorsi itu. Kempatnya tampak berusia lebih dari 70 tahun. Rambut mereka putih dan pipi mereka kering. Mereka tampak seperti orang-orang yang akan masuk ke dalam peti mati dan mati. Akan tetapi, aura mereka sangat kuat dan jauh melampaui para kultifator alam transformasi dewa kosong. Mereka adalah ahli alam transformasi lima elemen. Selain itu, ada empat dari mereka. Ketika orang-orang di Sekte Ascension merasakan aura keempat lelaki tua itu, mereka teringat pada para ahli alam transformasi lima elemen. Mereka hampir putus asa. Ketika keempat ahli alam transformasi lima elemen bersatu, sekalipun patriark mereka cukup kuat, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Kepala Keluarga. Di dek kapal dewa, Namong Haogan dan para leluhur dari empat keluarga besar lainnya berlutut di tanah ketika mereka melihat keempat lelaki tua itu. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Li Yuan Feng dan yang lainnya juga berlutut. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap leluhur dari empat keluarga besar. Pada saat yang sama, Li Yuan Feng merasa beruntung karena telah menyerah lebih awal. Jika tidak, Sekte Ascension tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari empat keluarga besar dan empat leluhur. Itu adalah leluhur dari empat keluarga besar. Mereka memang masih di sini. Ketika beberapa tetua generasi tua di Sekte Ascension melihat penampilan keempat lelaki tua itu, wajah mereka berubah. Adapun tetua Yuki dan beberapa tetua yang lebih muda, mereka memperlihatkan ekspresi bingung. 3784 Namong Senzan adalah seorang lelaki tua dengan hidung berlendir. Dia adalah orang yang memiliki aura paling sombong di antara keempatnya. Tiga lainnya memiliki aura yang sama. Murong Haoran mengenakan jubah sarjana dan tampak seperti sarjana tua. Meskipun Dongfang Tianhou berambut putih dan berjanggut putih, dia kekar dan berotot. Dari jauh, dia tampak seperti raksasa kecil. Bei Chen Bingxin, di sisi lain, tampak seperti wanita tua biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Sulit membayangkan bahwa wanita tua biasa seperti itu bisa menjadi seorang kultifator transformasi lima elemen. Suze Yang, kau hanya menerima serangan dari kami berempat. Kau belum mati, berhentilah berpura-pura mati dan keluarlah. Namong Senzan berkata sambil tersenyum dingin. Dia mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya, membuka gabusnya, dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Suara mendesing. Begitu Namong Senzan selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas dari kedalaman pegunungan naga langit dan berhenti tidak jauh dari kapal dewa. Sosok itu adalah Suze Yang. Wajah Suze Yang muram. Dia menatap Namong Senzan dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, kalian berempat masih hidup. Dan Namong Senzan, saat kau kalah dariku, kau masih berada di tahap awal alam transformasi lima elemen. Sekarang kau sudah meningkat. Suze Yang sangat terkejut dengan kemajuan kultifasi Namong Senzan. Kultifasi Namong Senzan tidak lebih lemah darinya. Dia juga berada di tahap tengah alam transformasi lima elemen. Adapun Murong Haoran, Bei Chen Bing Xin, dan Dong Fang Tianhao, mereka masih dalam tahap awal alam transformasi lima elemen. Suze Yang tidak menganggap mereka serius. Namun, jika mereka berempat bersatu, Suze Yang tahu bahwa itu akan menjadi masalah besar baginya. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka. Namong Senzan menyeringai dan berkata, Haha, Suze Yang, aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu dan membalas dendam. Dan aku akan menghancurkan sekte Ascension milikmu juga. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan amarahku. Suze Yang melepaskan auranya dan berdiri di depan kapal dewa. Dia berkata, Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namong Senzan menyeringai. Senyumnya dingin dan menghina. Dia melangkah maju dan energi dalam tubuhnya meledak. Dia berkata, Ayo serang bersama. Tiga lainnya menganggup dan mengikuti Namong Senzan dari dekat. Kempatnya terbagi keempat arah dan menyerang bersama. Suze Yang tidak mau kalah. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Kemudian, Ia memisahkan kedua telapak tangannya dan dengan cepat berubah saat ia meninju serangkaian segel tinju. Setiap bekas tinju dipenuhi cahaya kemasan yang sulit dilihat secara langsung, dan melesat ke segala arah. Bang-bang-bang. Suze Yang segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan Namong Senzan dan tiga lainnya. Akibat dari pertempuran mereka sangat mengerikan. Seperti gelombang pasang, Ia membentuk riak energi yang mengerikan di langit di atas pegunungan Naga Langit. Ia menyebar ke segala arah seolah-olah ingin menghancurkan seluruh pegunungan. Orang-orang di Sekte Ascension semuanya menggigil karena pengaruh riak energi yang menakutkan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mampu menahannya. Mereka bersujud di tanah dan kehilangan kesadaran. Suze Yang memperhatikan situasi terkini dari anggota Sekte Ascension dan raut wajahnya sedikit berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan energi yang lebih kuat dan menghantamkan tinjunya. Jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan rapat, dan dengan Suze Yang sebagai pusatnya, mereka dengan cepat berputar. Terlebih lagi, ada berbagai macam suara aneh yang keluar dari jejak tinju itu, dan suara-suara itu menyebar tanpa terkendali. Namong Senzan dan tiga orang lainnya tidak menyangka Suze Yang tiba-tiba melancarkan serangan sekuat itu. Mereka terkejut dan terdorong mundur beberapa ribu meter. Suze Yang mendengus saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak repot-repot menyekannya saat dia bergegas ke kedalaman pegunungan naga langit. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung di sini, seluruh Sekte Ascension akan hancur. Ini adalah fondasinya, dan fondasi dari leluhur Sekte Ascension yang tak terhitung jumlahnya. Namong Senzan dan tiga orang lainnya tentu tahu apa yang dipikirkan Suze Yang. Namong Senzan berkata kepada Namong Haogan, bunuh semua orang dari Sekte Ascension. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah itu, Namong Senzan dan tiga leluhur lainnya dengan cepat berubah menjadi empat bayangan hitam dan mengejar ke kedalaman pegunungan naga langit. Namong Haogan dan tiga kepala keluarga lainnya saling memandang. Mereka tidak menyangka Namong Senzan akan memberikan perintah sedingin itu. Awalnya, mereka berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sekte Ascension tetap hidup. Namun, karena Namong Senzan berkata demikian, mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Li Yuanfeng segera berkata, Tuan Namong, saya bukan lagi anggota Sekte Kenaikan. Perintah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Namong Haogan menatap Li Yuanfeng dalam-dalam dan tersenyum. Saudara Li, jangan khawatir. Kamu sudah berpihak pada kami dan menjadi teman kami. Memang, kamu tidak ada hubungannya dengan Sekte Ascension. Kami tidak akan menyerang sekutu kami. Namun, leluhur Namong telah memberikan perintah untuk membunuh semua orang dari Sekte Ascension. Karena kamu sekutu kami, maka bantu kami membunuh orang-orang dari Sekte Ascension. Mata Li Yuanfeng menyipit saat dia ragu-ragu. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pemimpin Sekte Ascension. Dia sudah bersalah karena mengkhianati Sekte Ascension dan berpihak pada empat keluarga besar. Namun, Namong Haogan memintanya untuk membunuh orang-orang dari Sekte yang sama. Li Yuanfeng memang ragu-ragu. Jika Saudara Li peduli dengan persahabatan lama kita, maka aku tidak akan memaksamu. Kita akan melakukannya sendiri. Namong Haogan menyeringai namun dipotong oleh Li Yuanfeng sebelum ia sempat menyelesaikannya. Saudara Namong, Anda pasti bercanda. Mengapa saya harus memaksa Anda? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku sekarang sekutu dari empat keluarga besar? Aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Ascension. Siapapun yang ingin dibunuh oleh keempat keluarga besar adalah musuhku. Li Yuanfeng kembali tenang. Namong Haogan tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Li Yuanfeng dan berkata, Saudara Li, kau tidak mengecewakanku. Kalau begitu, ikutlah denganku untuk menyerang Sekte Ascension. Dengan itu, Namong Haogan menoleh ke arah pasukan kultifator keluarga Namong dan berkata, Pasukan kultifator keluarga Namong, besiaplah. Mulailah serangan terhadap Sekte Ascension. Ingat, jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh mereka semua. Tentara pembudidaya keluarga Murong, dengarkan perintahku. Tentara pembudidaya keluarga Beichen, dengarkan perintahku. Tentara pembudidaya keluarga Dongfang, dengarkan perintahku. Di bawah perintah empat keluarga besar, pasukan kultifator dari empat keluarga besar melancarkan serangan habis-habisan terhadap Sekte Ascension. Setiap orang, empat keluarga besar telah memberikan perintah untuk membunuh. Bahkan jika kita menyerah, kita tetap akan mati. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, aku lebih baik mati dalam pertempuran yang mulia. Aku yakin kalian semua merasakan hal yang sama. Demi Sekte Ascension, mari kita hadapi kematian dengan tenang. Serang. Penatua Yuki menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan beberapa patah kata yang penuh semangat. Kemudian, dia menyerbu keluar dari gerbang gunung Sekte Ascension dengan pedang suci biru di tangannya. Dia seperti makhluk surgawi yang terbang dari surga. Pasukan kultifator Sekte Ascension langsung tergerak oleh kata-kata Tetua Yuki. Mata mereka memerah dan mereka mengabaikan nyawa mereka sendiri saat mereka menyerbu keluar dari Sekte Ascension dan melawan dengan sekuat tenaga. Para tetua dan eselon atas yang tersisa di Sekte Ascension juga merasa bersemangat. Mereka tidak lagi mundur, dan malah menghadapi malapetaka hidup dan mati. Suara pertempuran mengguncang langit dan bumi. Darah berceceran di udara. Li Yuan Feng menatap Tetua Yuki yang sedang menyerang di depan. Dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangan kanannya ke tubuh Tetua Yuki. Ekspresi Tetua Yuki sedikit berubah. Dia mengangkat pedang sucinya untuk menangkis serangan itu. Aduh! Sayangnya, perbedaan antara Tetua Yuki dan Li Yuan Feng terlalu besar. Pedang Dewa Biru lautnya terlempar, dan dia memuntahkan darah akibat dampak serangan ini. Dia terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Tepat saat Li Yuan Feng hendak menyerang ke depan dan memberikan pukulan terakhir pada Tetua Yuki, Murong Ding Shen menghentikannya. Tuan Murong, Anda! Li Yuan Feng memandang Murong Ding Shen dengan bingung. Murong Ding Shen tersenyum. Wanita ini memiliki akar air spiritual. Tangkap dia hidup-hidup dan biarkan aku menghadapinya. 3785 Tentara sekutu dari empat keluarga bangsawan bertempur sengit dengan tentara Kultifator Sekte Ascension. Teriakan perang membumbung tinggi ke langit dan memenuhi seluruh Sekte Ascension dan bahkan seluruh Pegunungan Naga Langit. Sayangnya, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pasukan Kultifator Sekte Ascension benar-benar ditekan, dan petinggi Sekte Ascension dibunuh oleh Li Yuan Feng satu per satu. Pasukan Kultifator Sekte Ascension kehilangan keinginan untuk bertarung dalam waktu singkat. Korban mulai meningkat, dan pertempuran mulai menjadi sepihak. Tetua Yuki dipenjara di dek kapal dewa. Dia melihat pasukan Kultifator Sekte Ascension terbunuh dan terluka. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Namun, dia tidak berdaya. Dia terlalu lemah dan tidak dapat melawan pasukan sekutu dari empat keluarga bangsawan. Saya mendengar dari Li Yuan Feng bahwa Anda memiliki seorang murid yang juga memiliki akar air spiritual. Di mana dia sekarang? Murong Dingshen datang ke sisi Tetua Yuki dan menarik kerah bajunya. Dia mencibir. Tetua Yuki menatap Murong Dingshen dengan dingin dan berkata, Saya tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Murong Dingshen tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Setelah kita menghancurkan Sekte Ascension, kita tentu akan menemukan muridmu. Sekte Ascension bagaikan kura-kura dalam toples bagi kami, empat keluarga bangsawan. Tak seorang pun bisa lolos. Tetua Yuki menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi dengan jelas? Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah berdoa dalam hati agar Lu Miao Zen selamat dan sehat. Di kedalaman Sekte Ascension, di puncak tetesan air, Lu Miao Zen melihat teriakan perang yang mengerikan dan gelombang energi pertempuran yang mengerikan datang dari gerbang gunung Sekte Ascension. Wajah cantiknya berubah pucat pasi, dan tubuhnya yang halus gemetar. Apoteker Lu memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Miao Zen, jangan khawatir. Tetua Yuki sangat kuat, dia tidak akan mudah dikalahkan. Jangan lupa apa yang dikatakan Penatua Yuki kepada kita sebelum dia pergi. Kamu adalah harapan Sekte Ascension. Kamu tidak boleh mati di sini. Sekte Ascension sekarang berada dalam situasi hidup dan mati. Kamu harus memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Sekte Ascension di masa depan. Ayo cepat! Selagi berbicara, Apoteker Lu menarik Lu Miao Zen dan berjalan menuju kedalaman puncak tetesan air. Penatua Yuki pernah memberitahu mereka bahwa ada jalan rahasia di puncak tetesan air yang mengarah ke dunia luar Sekte Kenaikan. Selama mereka mengikuti jalan rahasia itu, mereka akan dapat meninggalkan Sekte Ascension. Mengapa ada percabangan di terowongan? Percabangan mana yang harus kita ambil? Setelah Lu Miao Zen dan Alkemis Lu memasuki lorong rahasia, mereka segera tiba di persimpangan jalan. Mereka berhenti, mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Mereka berdua ragu sejenak sebelum memilih jalan di sebelah kanan. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu batang dupa, mereka melihat cahaya putih di ujung lorong. Jadi, mereka segera keluar dari lorong itu. Cahaya yang menyilaukan menyinari mereka dan keduanya tak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata. Setelah mata mereka terbiasa, mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas keseluruhan tempat yang mereka tempati. Ini adalah lubang surgawi. Lu Miao Zen menatap lubang besar di depannya dan bergumam pelan. Matanya dipenuhi kekecewaan. Lu Miao Zen juga memperhatikan bahwa ada sebuah lubang kecil tidak jauh dari lubang surgawi yang dikelilingi oleh energi ungu. Kelihatannya agak menyeramkan. Sepertinya kita mengambil jalan yang salah. Seharusnya ada persimpangan jalan lagi. Ini jalan yang benar. Miao Zen, ayo kita kembali dan mengambil persimpangan jalan lagi. Apotheker Lu mendesah pelan. Ia menarik tangan kanan Lu Miao Zen, berniat untuk kembali memasuki lorong. Namun, ekspresi Lu Miao Zen berubah drastis. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan melemparkan Apotheker Lu. Kemudian, keduanya langsung terpisah. Ledakan. Pada saat itu, suara benda pecah di udara terdengar. Serangkaian ledakan mengerikan terdengar di udara dan mendarat di tempat mereka berdua berada. Itu adalah pedang besar yang sangat berat. Saat pedang besar itu mendarat di tanah, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian, tanah meledak. Gelombang kejut berbentuk cincin menyebar, menyebabkan Lu Miao Zen dan Apotheker Lu terhuyung mundur. Sebuah kaki mendarat di gagang pedang besar itu. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi angkuh. Dia menatap Lu Miao Zen dari sudut matanya dan menyeringai. Aku tidak menyangka akan ada seekor ikan pun yang lolos dari jaring di lubang surgawi. Siapa kamu? Lu Miao Zen menatap pemuda itu dengan waspada. He he, dia adalah jenius nomor satu keluarga Murong, Murong Hao Hin. Suara yang jelas dan jahat terdengar dari sisi lain lubang. Lu Miao Zen melihat seorang wanita genit dalam gaun panjang. Dia perlahan berjalan dari sisi lain lubang surgawi. Murong Hao Hin menatap dingin ke arah wanita genit itu. Daun polaris? Kau ingin menghentikanku? He he he, Murong Hao Hin. Kau pikir kami tidak tahu apa yang kau rencanakan. Murid tetua Yuki adalah wanita ini. Dia juga akar air spiritual. Tuan muda Murong telah menangkap tetua Yuki. Itu sudah cukup. Kau juga harus memberikan Lu Miao Zen ini kepadaku. Seorang pemuda jangkung dan tegap berjalan keluar dari sisi lain heaven lipid. Ia mengenakan baju besi hitam dan memiliki wajah yang tegas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura maskulin. Murong Hao Hin dan Daun menatap pemuda jangkung dan kekar itu dengan ekspresi serius. Mereka berseru serempak. Dong Fang Siong. Menarik sekali. Tiga jenius teratas dari empat keluarga besar ada di sini. Sekarang kita hanya kehilangan Namong Wu Ji. Daun terkekeh. He he he, Namong Wu Ji. Ku dengar saat dia pergi ke sekolah Ascension terakhir kali. Keempat anggota tubuhnya lumpuh. Hak apa yang dimiliki sampah seperti dia untuk disebut-sebut dalam satu tarikan napas yang sama denganku? Dong Fang Siong melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar hebat. Dong Fang Siong, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namong Wu Ji juga berada di tahap tengah transformasi nihiliti. Jika bahkan anggota tubuhnya lumpuh, aku rasa kau tidak akan bisa melawannya. Murong Hao Yin mencibir. Huff. Alasan saya mengikuti Patriark Dong Fang ke sini adalah untuk melihat murid yang melumpuhkan Namong Wu Ji. Saya dengar nama orang itu adalah Zua Wen. Dia adalah murid leluhur sekolah Ascension, Su Zeyang. Sayang sekali, aku sudah mencari ke seluruh penjuru sekolah kenaikan dan tidak menemukan jejak Zua Wen itu. Dong Fang Siong berkata dengan sedikit tidak senang. Di sini, Dong Fang Siong menatap Murong Hao Yin dan Daun. Apakah kalian punya petunjuk tentang Zua Wen? Aku datang ke sini untuk membunuhnya. Untuk membuktikan bahwa akulah yang terbaik di antara generasi muda keempat keluarga besar, aku harus membunuh Zua Wen ini. Murong Hao Yin mencibir. Aku tidak punya petunjuk apapun. Namun, membunuh Zua Wen tidak serta-merta membuktikan bahwa kau adalah yang terbaik dari generasi muda keempat keluarga besar. Apakah kau sudah melupakan aku dan Daun? Dong Fang Siong menyeringai. Setelah aku membunuh Zua Wen, aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Nangong Wu Ji. Lalu aku akan datang mencari kalian berdua. Jika saatnya tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan salahkan aku jika kalian terbunuh. Dong Fang Siong, kau memang pandai bicara besar. Jangan bahas Zua Wen dulu. Aku pasti akan mendapatkan Lumiauzhen hari ini. Jika ada di antara kalian yang mencoba mengambilnya dariku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Murong Hao Yin dengan tenang. Dong Fang Siong mencibir. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Mari kita lihat seberapa kasarnya kamu. Murong Hao Yin tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka tangan kanannya dan semburan energi mengikat Lumiauzhen. Apoteker Lu ditekan dan diabaikan. 3786. Wah. Kaki kanan Murong Hao Yin menendang tanah dan melesat maju seperti burung. Kecepatannya begitu cepat sehingga udara di sekitarnya terhempas. Dalam sekejap mata, Murong Hao Yin sudah berada tepat di depan Dong Fang Siong. Pedang besar di tangannya terayun ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk membelah laut. Dong Fang Siong mengeluarkan sepasang sarung tangan besi dan mengenakannya. Tangannya seperti senjata saat dia mengayunkannya ke depan. Dalam sekejap, mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Gelombang kejut pertarungan mereka menyapu Sinho Le. Daun diam-diam berjalan ke sisi Lumiauzhen. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti cucu perempuanku. Guru Lu melawan rasa takutnya dan melangkah di depan Lumiauzhen. Kakek, jangan khawatirkan aku. Keluar dari sini. Lumiauzhen panik. Dia tahu ketiga orang ini ingin menangkapnya hidup-hidup sehingga mereka tidak akan langsung membunuhnya. Namun, Apotheker Lu berbeda. Ia hanyalah manusia biasa, tanpa nilai. Daun tidak akan ragu untuk mendekatinya. Orang tua, kau hanya manusia biasa. Beraninya kau menghalangi jalanku. Keluar dari sini. Daun mendengus dan melambaikan tangannya. Apotheker Lu menjerit saat tubuhnya terkoyak. Dia jatuh ke tanah, kejang-kejang. Gerakan itu telah membuatnya terluka parah dan dia berada di ambang kematian. Kakek, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Kakekku hanyalah manusia biasa, mengapa kau harus membunuhnya? Lumiauzhen menangis. Apa hubungannya kehidupan manusia denganku? Jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh. Apakah kamu punya rasa kasihan pada seekor semut? Itu konyol. Daun mencibir. Dia berjalan ke arah Lumiauzhen dan mengulurkan tangan kanannya untuk menggendongnya. Namun, raut wajahnya langsung berubah karena kaki kanannya terjepit oleh sebuah tangan. Apalagi tangan itu berlumuran darah. Daun menunduk dan melihat Tuan Lu merangkat ke arahnya, berlumuran darah. Tangan kanannya mencengkeram kaki Daun dengan kuat. Kakek, jangan, lepaskan, dia akan membunuhmu. Lumiauzhen menangis dan memohon. Guru Lu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lumiauzhen seolah ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Miaozen, kakekmu tidak berguna. Setiap kali kau menghadapi bahaya, aku tidak mampu melindungimu. Bagaimana mungkin orang sepertiku memenuhi syarat untuk menjadi kakekmu? Alkemis Lu tersenyum pahit. Manusia terkutuk, beraninya kau menyentuh kakiku dengan tangan kotormu. Aku akan membunuhmu. Daun sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengangkat kakinya dan melemparkan Apotheker itu ke udara seperti boneka. Kemudian Daun menyerang dengan kakinya. Dia tidak menahan diri, dia menggunakan kekuatan transformasi Dewa Void. Bagi manusia seperti Apotheker Lu, kekuatan ini terlalu besar. Jika dia ditendang, Apotheker Lu akan berubah menjadi abu. Tidak, jangan. Lumiauzhen menjerit sedih. Suaranya menembus awan dan memenuhi sekeliling lubang pembuangan. Saat teriakan itu terdengar, lubang kecil berisi energi ungu di lubang pembuangan itu meledak dengan suara keras. Riak ungu yang besar dan kuat menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Riak ungu ini terlalu kuat. Kemanapun ia lewat, ia menyebabkan seluruh lubang pembuangan bergetar hebat. Bahkan ruang angkasa pun tampak terdistorsi. Murong Haoyin dan Dongfang Siong, yang sedang bertarung, adalah yang pertama kali terkena riak-riak ungu itu. Mereka segera berhenti dan melawan riak-riak ungu itu dengan susah payah. Mereka terus mundur hingga berada di luar jangkauan lubang pembuangan. Daun, yang hendak memberikan tendangan terakhir kepada apoteker Lu, juga merasakan riak ungu yang mengerikan itu. Dia menarik kakinya, mengangkat Lumiauzhen, dan melarikan diri dari lubang pembuangan itu. Hanya apoteker Lu yang sedang sekarat yang tersisa. Dia terbaring diam di tanah. Tidak, kau juga harus mengeluarkan kakekku dari sana. Dia akan mati jika tetap di sana. Lumiauzhen meratap dan berusaha memanggil Fajar. Sayangnya, Daun tidak memperhatikan tangisan Lumiauzhen. Suaranya sedingin es. Kau hanyalah seekor semut. Jika kau mati, kau akan mati. Kamu seharusnya senang karena memiliki akar air spiritual. Kamu masih berguna? Kalau tidak, kamu tidak akan hidup sekarang. Degup, degup. Pada saat ini, riak-riak ungu telah memenuhi lubang pembuangan sepenuhnya, dan di dalam lubang pembuangan tersebut, terjadi ledakan terus-menerus. Energi ungu itu bagaikan awan asap. Energi itu memenuhi lubang pembuangan, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dongfang Siong dan Murong Haoyin sudah lama berhenti berkelahi. Mereka datang ke sisi Daun dan menyaksikan dengan mata serius. Apa yang sedang terjadi? Lubang pembuangan itu tiba-tiba meledak. Dan energinya sedikit menakutkan. Murong Haoyin menunduk menatap lubang pembuangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Hah, lihat, ada sosok di dalam lubang pembuangan. Dongfang Siong tiba-tiba berseru. Daun dan Murong Haoyin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Memang, ada sosok di tengah lubang pembuangan itu. Terlebih lagi, ia tidak terpengaruh oleh riak umu itu. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju tepi lubang pembuangan. Mata Daun penuh dengan kebingungan. Baginya, satu-satunya orang di lubang pembuangan itu adalah manusia biasa. Akan tetapi, dalam ledakan dahsyat itu, bahkan dia bisa saja kehilangan nyawanya, apalagi seorang manusia biasa. Terlebih lagi, Daun sangat menyadari bahwa sosok itu berbeda dari apoteker Lu. Jelas itu orang lain. Orang ini, dia tampak familiar. Apakah dia, apakah dia Zhuowen? Murong Haoyin menyipitkan matanya. Ketika riak umu itu mulai memudar, dia bisa melihat wajah sosok itu. Dia mengenalinya. Bukankah ini pria yang selama ini dia cari, Zhuowen? Mereka telah mengetahui tentang penampilan dan aura Zhuowen dari berita yang dikirim oleh tetua Yingyan dan Namong Haoghe. Itulah sebabnya mereka dapat mengenalinya langsung setelah melihatnya. Tubuh Zhuowen dikelilingi oleh riak-riak umu. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju tepi lubang pembuangan. Tak lama kemudian dia berhenti di samping Apotheker Lu. Lalu dia perlahan berlutut. Kau, kau, Zhuowen. Zhuowen, sekolah Ascension dalam bahaya. Kau, kau harus lari. Apotheker Lu sedang sekarat. Auranya semakin melemah. Zhuowen diam-diam menggenggam tangan kanan Apotheker Lu. Dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam tubuh pria itu, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan hidup alkemis Lu telah rusak, dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk membalikkan keadaan. Satu-satunya alasan dia mampu bertahan sampai sekarang adalah karena tekadnya yang kuat. Apotheker Lu, katakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Zhuowen berbicara perlahan. Suaranya tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apotheker Lu menggelengkan kepalanya. Zhuowen, kematianku tidak perlu disesali. Tapi ada satu hal yang harus ku minta darimu. Tolong, tolong selamatkan cucu perempuanku Lumiausen. Jangan biarkan dia jatuh ke tangan keluarga. Jika dia jatuh, nasibnya akan menyedihkan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Genggaman Apotheker Lu pada tangan Zhuowen tiba-tiba mengendur. Tangannya jatuh ke tanah. Zhuowen diam-diam menatap lelaki tua di depannya. Pada saat ini, matanya mulai memerah. Di saat-saat terakhirnya, Apotheker Lu tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Ia peduli dengan cucunya, Lumiausen. Itu adalah cinta yang melampaui hidup dan mati. 3787 Kau Zhuowen, orang yang melumpuhkan Namong Wuji, bukan. Aku sudah lama mencarimu di Ascension School, tapi aku tidak dapat menemukanmu. Jadi, kau bersembunyi di Sinhole. Kau benar-benar membuatku mencarimu. Dongfang Xiong menjilat bibirnya saat matanya menunjukkan warna merah yang haus darah. Semangat juangnya membumbung tinggi ke langit dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa yang membunuh Apotheker Lu? Zhuowen menatap Dongfang Xiong dan bertanya dengan suara dingin. Dongfang Xiong menatap tubuh Apotheker Lu dan menyeringai. Jika kau melawan dan mengalahkanku, aku akan memberitahumu siapa yang membunuh manusia fana ini. Kalau begitu, turunlah ke sini dan mati, kata Zhuowen dengan tenang. Pupil mata Dongfang Xiong mengecil. Wajahnya menjadi gelap dan dia menatap Zhuowen. Apa yang kau katakan? Sudah ku bilang padamu untuk turun ke sini dan mati. Kau tidak mendengarkanku, kata Zhuowen dengan tidak sabar. Dongfang Xiong terdiam sejenak, lalu dia tertawa. Bagus, bagus, bagus. Kau benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan membunuhmu. Dengan itu, Dongfang Xiong menghentakkan kakinya dan melesat keluar seperti roket. Sarung tangan logam di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aneh. Dongfang Xiong mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan memusatkannya di tangannya. Dia meninju keluar dan udara terkoyak dan terdistorsi. Dalam sekejap mata, sosok Dongfang Xiong muncul di depan Zhuowen. Tinjunya secepat meteor, dan cahaya tinjunya sekuat bintang. Tinjunya memenuhi seluruh ruang dan meletus seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala. Kelopak mata murong haoyin dan daun berkedut. Mereka mengenali gerakan Dongfang Xiong. Itu adalah jurus terkuat Dongfang Xiong, pukulan meteor. Bahkan mereka akan terluka parah jika berhadapan dengan abijina yang begitu menakutkan. Lalu mereka melihat Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan menggenggam. Riak ungu aneh menyebar dari tengah telapak tangan kanannya. Kemudian, cahaya tinjun Dongfang Xiong yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sepenuhnya oleh riak ungu. Pupil mata Dongfang Xiong mengecil saat dia menampakkan ekspresi tidak percaya. Kemampuan ilahi terkuatnya benar-benar diterima dengan mudah. Terlebih lagi, melihat penampilan Zhuowen, itu hanya diremehkan, seolah-olah itu tidak melelahkan sama sekali. Apakah jurang pemisah antara keduanya benar-benar sebesar itu? Saat Dongfang Xiong tengah asyik berpikir, tatapan mata Zhuowen yang acuh-ta'acuh tertuju pada Dongfang Xiong. Telapak tangan kanan Zhuowen berubah arah dan mendarat dengan ringan di dada Dongfang Xiong. Puci Dada Dongfang Xiong tiba-tiba amruk, sementara yang pertama memuntahkan setegup darah dan terpental mundur, menghantam tanah. Dia terpental cukup jauh di tanah sebelum akhirnya menghantam dinding batu, nyaris menghentikan tubuhnya. Apa? Dongfang Xiong dikalahkan. Itu terlalu cepat. Murong Hao Yin dan Daun tercengang. Ketika mereka mengetahui bahwa Namong Uji telah dilumpuhkan oleh Zhuowen, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa Zhuowen lebih kuat dari mereka, tetapi mereka hanya berpikir bahwa Zhuowen hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Itu tidak cukup untuk memiliki keunggulan yang luar biasa atas mereka. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu seberapa besar kesenjangan antara mereka dan Zhuowen. Dia telah melukai Dongfang Xiong hanya dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu sudah melampaui tahap Dewa Void Tengah. Sekarang kamu kalah. Katakan padaku, siapa yang membunuh apoteker lu? Zhuowen berjalan di depan Dongfang Xiong, mengangkatnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dongfang Xiong tertawa getir. Dia kalah telak, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Itu Daun. Dan Miaozen ada di tangan Daun. Dongfang Xiong memaksakan diri untuk menunjuk ke arah Daun. Bajingan. Wajah Daun berubah muram. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia menggunakan kelincahannya untuk melarikan diri. Zhuowen mendengus dan melempar Dongfang Xiong ke samping. Dong. Kakinya bergerak bagai kilat dan dalam sekejap mata ia sudah berada di belakang Daun. Kemampuan ilahi pergerakannya merupakan gabungan dari banyak kemampuan ilahi pergerakan lainnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi transformasi Dewa Holo. Tinju Zhuowen menghantam bahu Daun. Daun menjerit saat ia terlempar ke udara. Namun, dia sangat pintar. Saat dia terbang mundur, dia melemparkan Lumiauzhen ke arah yang berlawanan untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Zhuowen menyeringai. Ia mengarahkan jari tangan kanannya ke tengah dahinya dan memancarkan sinar energi jiwa. Setelah menebas Daun, ia mengejar Lumiauzhen. Pada saat dia menangkap Lumiauzhen, dia telah mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa Daun, menghancurkannya sepenuhnya. Sejak Zhuowen mulai berlatih seni visualisasi pedang kuno, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Sekarang jiwanya berada di puncak kenaikan keempat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dewa Void tingkat menengah seperti Daun. Orang ini, apakah dia monster? Wajah Murong Haoyin dipenuhi ketakutan. Dia berteriak dan mulai melarikan diri menuju Ascension School. Dia tahu disanalah empat keluarga sedang bertempur. Para leluhur juga ada disana. Jika dia bisa sampai disana maka dia akan terselamatkan. Sayangnya baginya, Zhuowen tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia memancarkan tiga sinar energi jiwa. Sinar itu menembus udara, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Sinar itu menembus ruang dan menenggelamkan tubuh Murong Haoyin. Murong Haoyin menjerit mengerikan sebelum jatuh ke tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jiwa ilahinya hancur total oleh niat pedang jiwa ilahi, dan dia lebih dari sekadar mati. Orang ini, dia terlalu menakutkan. Saya harus pura-pura mati. Ketika Dongfang Xiong melihat apa yang telah dilakukan Zhuowen, dia begitu ketakutan sehingga dia langsung jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ia menganggap dirinya sebagai maniak pertempuran. Ia suka menantang yang kuat. Namun itu tidak berarti dia suka menyianyiakan hidupnya. Zhuowen tidak hanya sedikit lebih kuat darinya. Dia jauh, jauh lebih kuat. Menghadapi seseorang yang dia tahu tidak akan mungkin dia menangkan, Dongfang Xiong tidak punya pilihan selain bersembunyi. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Kakak Zhuow, kakekku, dia. Bagaimana keadaannya? Cepatlah dan selamatkan dia. Lu Miaozen sudah terisak-isak. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Zhuowen telah membunuh Daun dan Murong Hao Yin dengan lambayan tangannya. Dia tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Zhuowen menghela nafas. Dia menggendong Lu Miaozen ke tubuh apoteker Lu. Miaozen, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Zhuowen terdiam melihat Lu Miaozen menangis terseduh-seduh di atas jasad apoteker Lu. Kemarahan membakar hatinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jika Murong Hao Yin, Daun, Dongfang Siong dan yang lainnya ada di sini, maka kemungkinan pasukan gabungan dari empat keluarga besar telah tiba sebelum Zhu Zeyang. Terlebih lagi, indra psikisnya menangkap suara pertempuran di dekat gerbang Ascension School. Banyak sekali kultifator yang terlibat dalam pertempuran sengit. Hujan darah turun dari langit. Dia melihat pasukan kultifator dari empat klan besar dan pasukan kultifator dari sekte Ascension. Terlebih lagi, pasukan sekolah Ascension berada dalam situasi yang genting. Mereka bisa saja dimusnahkan kapan saja. Lu Miao Zen berhenti menangis. Ia memasukkan tubuh apoteker Lu ke dalam cincin rohnya. Ia memegang tangan Zhuawan dan menuntunnya menuju jalan rahasia di lubang surga. Kakak Zhuo, sekolah kenaikan telah mencapai titik kritis. Aku khawatir setelah hari ini nama kita akan terhapus dari Provinsi Ji. Kami adalah harapan sekolah Ascension. Kami tidak boleh mati di sini. Kita harus melarikan diri. Saat kita bangkit lagi, kita akan mengacaukan empat rumah besar. 3788 Bagaimana dengan senior Zhu? Zhuawan bertanya kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Dia tidak merasakan aura Zhuze yang di wilayah sekte Ascension. Leluhur telah memancing leluhur empat klan besar dan pergi jauh ke pegunungan naga langit. Keberadaannya tidak diketahui sekarang, kata Lu Miao Zen dengan getir. Zhuawan menarik Lu Miao Zen dan menggelengkan kepalanya. Miao Zen, aku tidak berencana meninggalkan sekte kenaikan. Saudara Zhuo, tidak ada harapan lagi bagi sekte kenaikan. Kamu hanya akan kehilangan nyawamu jika tetap tinggal. Dengan bakatmu, prestasi masa depanmu akan luar biasa. Kau pasti bisa membalaskan dendam sekte Ascension. Lu Miao Zen berkata dengan cemas. Zhuawan tersenyum. Miao Zen, jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal untuk mati. Aku akan tinggal untuk menyelamatkan sekte Ascension. Selagi berbicara, Zhuawan melepaskan tangan Lu Miao Zen dan terbang keluar dari kawah, menuju gerbang gunung sekte kenaikan. Dalam tiga bulan ini, dia tertidur lelap di bawah pengaruh katak emas ungu. Sejak katak emas ungu melahap gelang es, ia memang telah berevolusi sepenuhnya menjadi prajurit astral tingkat tiga. Akan tetapi, katak emas ungu pun tertidur lelap karena hal ini, dan hal ini juga memengaruhi Zhuawan. Katak emas ungu baru saja bangun, dan itu juga telah memengaruhi Zhuawan. Adapun Zhuawan, selama tiga bulan tidurnya, ia terus-menerus menyerap energi misterius yang dipancarkan oleh katak ungu emas. Basis kultifasinya juga meningkat tanpa terasa. Kultifasinya saat ini sudah berada di puncak tahap transformasi menginjak surga. Karena ia mengolah teknik primordial-primordial, kekuatan tempurnya sebenarnya tidak lebih lemah dari puncak tahap transformasi dewa void. Ditambah dengan dua kemampuan hebat yang dimilikinya, mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordial, dia pasti bisa melawan ahli tahap transformasi lima elemen tahap awal. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Yang lebih langka lagi adalah Zhuawan bahkan telah menguasai prajurit astral tingkat tiga, katak emas ungu. Dengan senjata mengerikan seperti itu, mungkin tak seorang pun di prefektur Ji yang dapat menandingi Zhuawan. Ini juga menjadi alasan mengapa Zhuawan yakin bahwa ia bisa menyelamatkan Sekte Ascension. Lu Miaozen menatap kosong ke arah Zhuawan yang jauh. Saat dia bereaksi, Zhuawan sudah jauh. Dia mendesah pelan dan mengejarnya. Dia tidak bisa meninggalkan Zhuawan dan pergi sendirian. Ketika Zhuawan tiba di pintu masuk Sekte Ascension, aliansi keempat klan telah mengepung para kultifator Sekte Ascension yang tersisa, memaksa mereka ke tepi tebing. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh semuanya. Namong Haogan berdiri di dek kapal dewa dan dengan tenang memberikan perintah. Tiba-tiba, pasukan aliansi dari empat klan mulai menyerang pasukan kultifator Sekte Ascension. Mereka berencana untuk memaksa pasukan Sekte Ascension yang tersisa turun dari tebing. Suara mendesing. Tombak darah menembus udara dan mendarat di antara pasukan sekutu. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyapu bagaikan badai, berhamburan ke segala arah baga bilah pisau paling tajam di dunia. Di bawah bayang-bayang tombak darah yang mengerikan, pasukan aliansi dari empat klan tersebar. Sejumlah besar pembudidaya di tengah tercabik-cabik. Tentara aliansi, yang moralnya tinggi dan ingin memusnahkan Sekte Ascension dalam satu gerakan, terganggu oleh kemunculan tombak darah secara tiba-tiba, yang memperlihatkan kelemahan besar. Pada saat yang sama ketika tombak darah menembus pusat pasukan aliansi, ledakan sonic lainnya terjadi. Tombak panjang dengan api yang mengerikan menembus udara dan menghantam pusat pasukan aliansi lagi. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbungkus dalam api membubung ke langit dan menyebar ke segala arah, memenuhi seluruh ruang. Kemanapun tombak itu lewat, para pembudidaya pasukan aliansi dilahap dan dibakar menjadi abu. Mereka pasti sudah mati. Tombak darah dan tombak dewa keduanya adalah artefak dewa tingkat empat yang menembus langit. Keduanya sangat kuat dan bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh para kultifator dengan kultifasi rendah. Dua artefak ilahi penghancur surga tingkat empat berdiri di depan pasukan aliansi. Pasukan aliansi yang hendak menyerbu semuanya berhenti di jalur mereka. Mereka melihat tombak darah dan tombak api ilahi bulan sabit yang ditusupkan ke tanah berdampingan. Hem, bukankah itu tombak darah pencakar langit milik keluarga murong? Namong Haogan, Dongfang Yan, dan Bei Chen Yuan mengenali tombak darah itu sekilas. Mereka menatap murong Ding Shen yang muram dengan ekspresi aneh. Anak ini adalah Zua Wen. Selain tombak darah pengangkat langit, dia juga memiliki artefak dewa tingkat empat yang dapat menembus langit. Dilihat dari aura tombak dewa, itu adalah artefak dewa tingkat empat yang menembus langit. Itu pasti jauh lebih kuat daripada tombak darah pengangkat langit. Perhatian Namong Haogan langsung tertuju pada Zua Wen. Matanya menyala-nyala karena gairah. Pemimpin klan lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Di mata mereka, Zua Wen tidak berbeda dengan seekor domba gemuk. Para kultifator sekte Ascension yang baru saja lolos dari kematian juga memperhatikan Zua Wen. Banyak dari mereka juga mengenali Zua Wen. Zua Wen telah melakukan hal-hal yang menggemparkan di cincin kehidupan dan kematian sebanyak dua kali. Dia telah lama menjadi selebriti di sekte Ascension. Terutama setelah Zua Wen membunuh dua ahli, Tetua Ying Yan dan Namong Hao Ge, reputasinya menjadi lebih menonjol. Dia telah mencapai tahap di mana semua orang di sekte Ascension tahu tentangnya. Itu kakak senior Zuo, dia di sini untuk menyelamatkan kita. Para kultifator sekte Ascension sangat bersemangat. Namun, banyak dari mereka masih murung. Mereka tahu betapa mengerikannya keempat keluarga bangsawan itu. Menurut mereka, meskipun Zua Wen kuat, dia masih terlalu lemah untuk melawan keempat keluarga bangsawan itu. Kalian pastilah pemimpin klan dari empat keluarga bangsawan. Zua Wen memandang keempat sosok di dek kapal dewa dan berkata dengan tenang. Zua Wen, kamu benar-benar memberiku banyak kejutan. Sekarang, sekte Ascension sudah di ujung jalan. Kau bukan tandingan kami. Serahkan semua yang kau miliki dan kami mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kata Namong Hao Gan dengan tenang. Zua Wen menatap Namong Hao Gan dengan dingin. Dia menyeringai dan berkata, kamu tidak punya hak untuk berbicara seperti itu padaku. Sekarang, seharusnya kau yang memohon padaku untuk mengampuni nyawamu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kalian berempat berlutut di depan sekte Ascension dan bersujud untuk meminta maaf dan bunuh diri, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi. Aku tidak akan menghancurkan fondasi keempat keluarga bangsawan. Kempat pemimpin klan tercengang. Mereka mengira Zua Wen sedang bercanda. Siapakah dia? Dia tidak hanya ingin mereka berlutut dan meminta maaf, tetapi dia juga ingin mereka bunuh diri. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan keluarga bangsawan di belakang mereka pergi. Zua Wen, menurutmu kamu siapa? Beraninya kau berbicara begitu arogan di depan kami. Kebetulan sekali kau telah mengambil tombak darah surgawi yang awalnya milik keluarga Murong. Hari ini, aku, Murong Ding Shen, dengan berat hati akan membunuhmu dan mengambil kembali tombak darah surgawi itu. Ingatlah baik-baik, aku, Murong Ding Shen, akan membunuhmu secara langsung. Ini adalah kehormatan tertinggimu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Wajah Murong Ding Shen muram. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Tombak darah surgawi adalah senjata suci keluarga Murong. Sekarang tombak itu digunakan untuk menghadapi pasukan sekutu. Dia, sebagai pemimpin klan, merasa malu. Dia harus membunuh Zua Wen dengan tangannya sendiri untuk menghapus penghinaan. Namun, saat Murong Ding Shen menyerang, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Itu karena Zua Wen telah menghilang di depannya. Dia tidak dapat melihat di mana Zua Wen berada. 3.789 Kesunyian. Suasananya sunyi senyap. Entah itu pasukan sekutu dari empat keluarga atau pengikut sekte Ascension, mereka semua ketakutan. Murong Ding Shen, kepala keluarga Murong, dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zua Wen melayang di udara, wajahnya dingin dan acu tak acu saat dia perlahan menarik tangan kanannya. Seolah-olah serangan sebelumnya hanya gerakan biasa. Wah! Dewa Murong Ding jatuh ke tanah dan debu memenuhi udara. Dewa Murong Ding terbang dengan marah dan mendarat di seberang Zua Wen. Murong Ding Shen tampak menyedihkan. Rambutnya acak-acakan saat dia menatap dingin ke arah Zua Wen. Sepertinya aku meremehkanmu. Kau kuat. Tapi ini sudah berakhir. Aku tidak akan menahan diri kali ini. Tatapan mata Murong Ding Shen tampak serius saat dia memanggil roh kekosongannya. Bayangan hitam yang sangat besar muncul di kehampaan di belakang Murong Ding Shen. Bayangan itu seperti pilar yang menopang langit, menopang langit. Tangan kanan Murong Ding Shen memegang sebilah pisau berwarna merah darah yang panjangnya setengah dari panjang seorang pria. Aura bila berwarna merah darah itu tidak biasa. Zua Wen mengenalinya sekilas. Itu adalah relik penusuk surga tingkat 4 seperti tombak darah. Murong Ding Shen mengerahkan seluruh kemampuannya. Anak ini dalam bahaya. Namong Haogan tersenyum percaya diri. Dong Fang Yan dan Bei Chen Yuan mengangguk setuju. Mereka tahu kekuatan Murong Ding Shen. Dia lebih kuat dari rata-rata transformasi Dewa Void Puncak. Ketika dia serius, mereka tidak berpikir Zua Wen punya peluang menang. Menguasai. Pada saat ini, sesosok tubuh malang mendarat di dek kapal Dewa dengan susah payah. Begitu ia mendarat di geladak, ia jatuh terduduk tanpa peduli dengan citranya. Dong Fang Yan melihatnya dan segera membantunya berdiri. Dia terkejut dan marah. Siong, R, siapa yang menyakitimu seperti ini? Bei Chen Yuan dan Namong Haogan juga pergi membantunya. Mereka khawatir ketika melihat Dong Fang Siong kembali sendirian. Namong Haogan baik-baik saja karena Namong Wu Ji terluka parah. Dia sedang memulihkan diri di keluarga Namong dan belum datang ke Sekte Ascension. Putrinya, Daun, ikut bersamanya. Dia tahu bahwa Daun telah meninggalkan ketentaraan bersama Dong Fang Siong dan Murong Haohin. Melihat Dong Fang Siong dalam keadaan menyedihkan seperti itu, Bowen mulai mengkhawatirkan Daun. Itu, itu Zua Wen, orang itu monster, dia terlalu kuat. Dong Fang Siong teringat semua yang terjadi di lubang pembuangan. Jantungnya berdebar kencang, dan suaranya bergetar. Namong Haogan dan dua orang lainnya saling berpandangan, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Baru saja, ketika Zua Wen dan Murong Ding Shen bertarung, mereka telah memastikan bahwa kekuatan Zua Wen tidaklah sederhana. Meskipun kekuatan Dong Fang Siong tidak buruk, dia tetap saja bukan tandingan Zua Wen. Dong Fang Siong, siar seharusnya bersamamu, kan? Di mana dia? Bei Chen Yuan bertanya dengan cemas. Dong Fang Siong meringis. Tuan Polaris, Daun dibunuh oleh Zua Wen. Selain itu, Murong Haohin juga tidak luput. Hanya aku yang berpura-pura mati tepat waktu dan berhasil melarikan diri. Namong Haogan dan dua orang lainnya tercengang. Hal ini terutama berlaku bagi Bei Chen Yuan. Matanya merah. Sambil meraung, dia melompat dari kapal dan menyerang Zua Wen. Zua Wen, Kel Bajingan. Begitu Bowen melompat dari kapal, ia memanggil rohnya. Roh kosongnya adalah binatang raksasa yang diselimuti baju besi es. Binatang itu muncul di kekosongan di belakangnya. Bei Chen Yuan mengeluarkan tombak es. Tombak es ini bukan senjata biasa. Itu adalah senjata suci pemecah langit tingkat 4. Zua Wen dan Murong Ding Shen yang tengah berhadapan satu sama lain menyadari keadaan Bowen yang gila. Saudara Polaris, anak ini adalah mangsaku. Apakah kau akan ikut campur dalam urusanku? Teriak Murong Ding Shen. Dia ingin menghadapi Zua Wen sendirian. Dia tidak ingin Bowen ikut campur. Murong Ding Shen, bocah ini membunuh kejeniusan keluargaku, Daun. Dia juga membunuh Murong Haoyin milikmu. Sekarang kau ingin melawannya sendirian. Aku harus mengakuinya. Hari ini aku harus membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Jika kau menghalangi jalanku, kau adalah musuhku. Bei Chen Yuan meraung. Ia tidak melambat. Sebaliknya, ia mempercepat langkahnya. Ia melewati Murong Ding Shen, dan tombak es di tangannya diarahkan ke organ vital Zua Wen. Apa, bajingan ini? Awalnya, Murong Ding Shen terkejut, lalu ia menjadi marah. Ia mengangkat pedang merahnya dan menyerang Zua Wen. Ia dan Bowen membentuk segitiga. Tatapan mata Zua Wen tenang saat tangannya membuat gerakan mencengkeram di udara. Tak jauh dari situ, tombak darah dan tombak api ilahi bulan sabit yang tertancap di tanah terbang kembali ke tangan Zua Wen. Dentang. Dentang. Zua Wen melambaikan tangannya dan bertabrakan dengan Murong Ding Shen dan Bowen. Suara logam yang beradu bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, cahaya kemasan yang menyala-nyala melonjak di antara alis Zua Wen. Di dalam cahaya kemasan itu terdapat api teratai hijau. Tebasan pedang. Zua Wen berteriak, esensi pedang jiwa spiritual yang mengerikan meledak dari antara alisnya. Dua esensi pedang jiwa spiritual melilit api teratai hijau. Mereka menembus udara dan menghantam dahi kedua pria itu. Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen bereaksi cepat. Mereka segera memanggil dewa virtual mereka dan berdiri di depan mereka untuk memblokir serangan. Kedua dewa kosong menghalangi esensi pedang jiwa spiritual, tetapi sebagian tubuh mereka terbakar oleh api teratai hijau. Zua Wen menjabat tangannya dan Bowen serta Murong Ding Shen mundur. Kemudian, Zua Wen melepaskan esensi pedang jiwa spiritualnya lagi. Kali ini, dia melepaskan 18 esensi pedang jiwa spiritual sekaligus. Kemudian, Zua Wen menyerbu maju dengan tombak merah tua dan tombak setengah bulan berkobar. Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen tampak serius. Mereka telah ditekan dalam pertukaran pukulan singkat itu. Bagaimana Zua Wen ini bisa begitu mengerikan? Dentang, dentang. Ketiganya sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Tubuh Zua Wen dikelilingi oleh 18 Sol Swat Inten, melonjak dengan api teratai hijau yang berkobar menutupi cakrawala dan membakar surga. Retak, retak, retak. Setelah beberapa putaran, Dewa Kosong milik Bowen dan Murong Ding Shen tidak dapat menahan serangan gabungan dari 18 esensi pedang jiwa spiritual dan runtuh. Zua Wen memanfaatkan kesempatan ini untuk mengacungkan tombak merah dan tombak bulan sabit menyala. Dia juga menggunakan kekuatan super terkuatnya, yaitu jurus prajurit purba. Bayangan senjata misterius melesat keluar dari kegelapan. Mereka diam-diam menghantam tubuh Bowen dan Murong Ding Shen. Aduh! Bowen dan Murong Ding Shen tidak menyadari bahwa mereka telah dipukul. Tubuh mereka tertusuk oleh bayangan senjata. Darah berceceran dan mereka hampir tercabik-cabik. Kamu, kamu benar-benar menyembunyikan gerakan seperti itu. 3790. Mati. Tatapan mata Zua Wen dingin. Senjata yang ditusukkan ke tubuh Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen meledak. Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen menjerit dan meledak menjadi kabut darah. Jiwa ilahi mereka tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan sutra prajurit Grand Miss. Adapun Zua Wen, setelah membunuh Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen, dia dengan santai mengumpulkan artefak dewa pemecah surga tingkat 4 mereka. Pada saat ini, seluruh sekte Aschen Xion sangat sunyi. Begitu sunyi sehingga menakutkan. Semua mata tertuju pada pemuda yang bermandikan hujan darah. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan untuk waktu yang lama. Sial, orang ini, dia bahkan membunuh Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen. Namong Haogan dan Dong Fang yang tidak bisa lagi tetap tenang di kapal ilahi. Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen adalah ahli yang setingkat dengan mereka. Jika mereka dikalahkan oleh Zua Wen dengan mudah, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dong Fang Xiong jatuh ke tanah lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Zua Wen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan mereka. Jadi inikah kekuatan sebenarnya orang ini? Aku benar-benar hina. Aku benar-benar ingin menantang orang aneh seperti itu. Dong Fang Xiong menamparkan dirinya sendiri. Dia memutuskan tidak akan menantang siapapun lagi. Jika suatu saat dia bertemu lagi dengan orang aneh seperti Zua Wen, lalu bagaimana dia masih bisa punya jalan keluar? Ayo mundur cepat. Orang ini bukan orang yang bisa kita hadapi. Beritahu leluhur dengan cepat. Kita butuh bala bantuan di sini. Namong Haogan membuat keputusan cepat. Dia mengusir kapal dewa dari sekte kenaikan dan mengirim pesan kepada leluhur yang berada jauh di pegunungan naga langit. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat Namong Haogan, dia tidak bisa lebih cepat dari Zua Wen. Teknik gerakan Zua Wen sebanding dengan kecepatan seorang ahli transformasi lima elemen. Namong Haogan masih jauh tertinggal. Zua Wen terbang di atas kapal dewa. Tombak api dewa setengah bulan di tangannya terbang keluar dan menghantam kapal dewa. Dengan suara keras, kapal dewa itu tiba-tiba meledak. Api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan melesat ke langit seperti pilar api yang menghubungkan langit dan bumi. Dong Fang Yan menggendong Dong Fang Xiong dan segera meninggalkan kapal dewa, sementara Namong Haogan mengikuti dari belakang. Zua Wen, kami akan segera menarik pasukan kami. Selain itu, kami bersedia mengganti kerugian sekte Aschen Xiong milikmu. Asalkau membiarkan kami pergi. Kata Namong Haogan cepat. Zua Wen melayang di atas kapal yang meledak dan diam-diam menatap Namong Haogan dan Dong Fang Yan. Dia berkata, baiklah, jika kalian berdua tulus, maka lakukanlah seperti yang kukatakan. Berlututlah di depan gerbang kenaikan dan bersujud dengan tulus untuk meminta maaf. Lalu, bunuh diri. Saya akan mempertimbangkan untuk mengampuni pasukan sekutu Anda dan keluarga bangsawan di belakang mereka. Dong Fang Yan dan Namong Haogan sama-sama terkejut dan marah pada saat yang sama. Kondisi ini terlalu keras. Mereka benar-benar ingin mereka bunuh diri di depan sekte Aschen Xiong. Tepat ketika Dong Fang Yan ingin berteriak, dia dihentikan oleh Namong Haogan. Saudara Dong Fang, pertama-tama kita harus menstabilkan anak ini. Aku sudah mengirim pesan kepada leluhur, dan dia sudah membalas. Mereka sudah menangkap Zuse Yang dan sedang bergegas menuju sekte Aschen Xiong. Kita hanya perlu mengulur waktu. Sekarang bukan saatnya berselisih dengan Zua Wen. Ini tidak akan ada gunanya bagi kita. Namong Haogan diam-diam menyampaikan pesan kepada Dong Fang Yan. Mata Dong Fang Yan berbinar setelah mendengar ini. Dengan adanya leluhur di dekatnya, Zua Wen tidak akan mampu berbuat apa-apa, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Baiklah, saya berjanji. Namong Haogan setuju tanpa ragu. Zua Wen tidak berekspresi. Dia menunjuk ke gerbang gunung sekte Aschen Xiong dan berkata dengan dingin, kalau begitu, berlututlah di sana. Jangan menunda-nunda. Meskipun Namong Haogan dan dua orang lainnya tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain menuruti situasi. Ketiganya berlutut di depan gerbang gunung sekte Aschen Xiong dan bersujud di tanah. Pasukan sekutu dari empat keluarga bangsawan telah mundur dari sekte Aschen Xiong. Tombak darah dan tombak api ilahi setengah bulan yang Zua Wen lemparkan sebelumnya sangat kuat. Mereka hampir memusnahkan sepersepuluh pasukan mereka. Terlebih lagi, mereka telah menyaksikan bagaimana Zua Wen telah membunuh Bei Chen Yuan dan Murong Ding Shen, dua ahli tingkat patriark. Mereka tidak berani menyerang sekte Aschen Xiong sama sekali. Oleh karena itu, mereka telah mundur dari sekte Aschen Xiong. Jika bukan karena Namong Haogan dan Dongfang Yan, mereka pasti sudah melarikan diri ke segala arah dan tidak mau tinggal di dekat sekte Aschen Xiong. Patriark Namong dan Patriark Dongfang benar-benar berlutut di depan gerbang gunung sekte Aschen Xiong. Mereka benar-benar akan meminta maaf. Pasukan sekutu dari empat keluarga bangsawan gempar ketika mereka melihat tindakan Dongfang Yan dan Namong Haogan. Hal ini juga memperdalam ketakutan mereka terhadap Zua Wen. Dia tidak hanya membunuh Murong Ding Shen dan Bei Chen Yuan, tetapi dia juga memaksa Namong Haogan dan Dongfang Yan untuk berlutut dan meminta maaf. Namong Haogan, Dongfang Yan, dan Dongfang Xiong membungkuk tiga kali dan bersujud sembilan kali kepada sekte Aschen Xiong. Mereka sangat rendah hati saat meminta maaf. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa mereka bertiga bergerak sangat lambat. Setiap kali mereka membungkuk dan bersujud sembilan kali, mereka sengaja memperlambat gerakan mereka. Zua Wen mencibir, dia meraih udara dengan tangan kanannya dan Dongfang Xiong langsung ditangkap di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dongfang Yan segera berdiri dan melotot ke arah Zua Wen. Apakah kau mengulur waktu dan menunggu leluhurmu kembali? Tanya Zua Wen dingin. Ekspresi Dongfang Yan menjadi tidak wajar. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata, Tidak, kami dengan tulus meminta maaf. Karena kamu sudah meminta maaf dengan tulus, kamu tidak perlu bersujud lagi. Kamu bisa bunuh diri di depan gerbang gunung sekarang, kata Zua Wen dengan tenang. Dongfang Yan dan Namong Haogan tercengang. Mereka tidak menyangka Zua Wen akan bersikap begitu tegas. Melihat mereka berdua ragu-ragu, tatapan mata Zua Wen berubah dingin. Dia melemparkan Dongfang Xiong ke udara dengan tangan kanannya dan menebaskan pedang jiwa ke tubuh Dongfang Xiong. Dongfang Xiong menjerit kesakitan. Jiwanya hancur dan tubuhnya jatuh di kaki gunung. Tidak, Xiong, R, beraninya kau membunuh Xiong, R. Mata Dongfang Xiong memerah. Tanpa ragu, dia memanggil roh kosongnya dan menyerang Zua Wen. Zua Wen menatap Dongfang Xiong yang semakin dekat dan dekat. Dia berkata dengan tenang, ketika kamu datang untuk menghancurkan Sekte Ascension, kamu seharusnya sudah siap untuk dihancurkan oleh Sekte Ascension. Tidak ada hal seperti kau membunuhku dan aku tidak membunuhmu di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menyerang lagi. Ketika keempat keluarga hendak menghancurkan Sekte Ascension, Zua Wen telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka semua. Dia tidak bermaksud membiarkan siapapun pergi. Namong Haogan terus mundur. Tiba-tiba, dia mengeluarkan mantra geokomunikasi dari pinggangnya. Setelah membaca berita itu, dia sangat gembira. Leluhur telah tiba di Sekte Ascension. Sementara Namong Haogan sedang membaca berita dari jimat geokomunikasi, Zua Wen dan Dongfang Yan sedang bertarung. Setelah beberapa ronde, roh kosong Dongfang Yan hancur. Dia kemudian ditahan oleh Zua Wen dalam kondisi setengah mati. Jantung Namong Haogan berdebar kencang. Tepat saat dia hendak melarikan diri, dia langsung merasakan empat aura agung menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap mata, keempat aura muncul di langit di atas mereka. Leluhur. Namong Haogan mendonga dan melihat keempat sosok itu. Mereka adalah leluhur dari empat keluarga yang mengejar Suseyang. Terima kasih telah menonton!